Beralih ke informasi dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengaku telah menitip pesan khusus dari para pemimpin negara lain. Pesan tersebut langsung disampaikan Presiden kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai antisipasi pada ekonomi yang akan terjadi di tahun depan. Presiden mengatakan pesan ini didapat dari pertemuan dirinya dengan sejumlah pimpinan G7, serta beberapa pemimpin negara yang sempat Presiden temui seperti Rusia, Ukraina, China, dan Korea Selatan. Pesan tersebut berkenaan dengan kondisi perekonomian dunia yang kian tak terarah. Pas Ciam mendapat informasi, Presiden langsung mewanti-wanti bendahara negara untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan APBN. Presiden menilai alokasi keuangan Indonesia di tahun yang akan datang harus dipergunakan untuk hal yang produktif dan memunculkan return yang jelas. Soal disampaikan kepada Bung Menteri Keuangan Bung, kalau punya uang kita di APBN kita, di eman-eman Itu bahasa Inggris, di eman-eman Di eman-eman Dijaga hati-hati menuarkannya harus produktif harus memunculkan return yang jelas